Hai guys, apa kabar kalian semua? Nah, buat kalian yang menunggu rekomendasi game yang seru, kalian wajib menyimak video ini sampai selesai karena di kesempatan kali ini kami akan membagikan Top 10 Game Open World Offline Terbaik di Android 2023 Versi Top Game ID Game Open World merupakan sebuah game yang menyajikan unsur petualangan, unsur survival, dan juga unsur permainan yang cukup menarik dalam dunia terbuka yang memiliki wilayah yang cukup luas untuk kalian jelajahi, apalagi gamenya juga gratis sehingga bisa membuat kalian terhibur. Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai, let's go! Nah guys, game Open World yang satu ini merupakan game Open World yang sesungguhnya di mana dalam gamenya kalian akan mengontrol seseorang yang bisa berubah menjadi seekor burung gagak yang bisa menjelajahi dunia yang cukup indah. Untungnya game yang satu ini menyejikan kualitas perubahan cuaca dan juga waktu yang berubah secara real-time sehingga bisa membuat kalian lebih asik lagi saat menjalani permainan dalam game yang satu ini. Car Simulator San Andres Adalah Simulator Mengemudi di mana kalian akan menjalani sebuah aktivitas mengemudi di kota dan desa Amerika yang tepatnya MEV dalam game yang satu ini seperti halnya game San Andres. Nah guys, dalam game yang satu ini ada banyak sekali yang bisa kalian lakukan mulai dari berkendara secara bebas atau juga memilih track-track yang menyajikan hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas akrobatik. Nah, dalam game yang satu ini juga kalian bisa membuka tujuan-tujuan baru dengan menaklukan tujuan-tujuan sebelumnya sesuai dengan tingkat kendaraan yang kalian miliki dan level yang kalian jalani. Serta kalian bisa membuka lebih dari satu jenis mobil saja sealkan kalian mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber daya untuk membeli mobil-mobil yang tersedia. Konsep permainannya cukup simple, sederhana, dan juga cukup asik untuk dimainkan sehingga wajib untuk kalian coba untuk kalian yang suka dengan game simulator mengemudi. Car Driving Online Merupakan sebuah game simulasi mengemudi di mana dalam game yang satu ini bukan hanya mengemudi tapi kalian juga bisa turun dari mobil dan juga berkeliling atau menjelajah di lokasi yang telah ditentukan. Oh iya, game yang satu ini juga bisa dimainkan secara offline ataupun secara online. Kenapa online? Karena kalian bisa bermain secara multiplayer dengan teman-teman kalian, oke? Zoblase Alive Adalah game simulator kehidupan di mana kalian akan mengontrol seorang karakter yang sedang kebingungan untuk mencari sebuah pekerjaan. Hal ini membuat kalian harus berinteraksi dan berkeliling di kota dalam wilayah yang telah disediakan. Sehingga kalian akan menikmati berbagai macam aktivitas sebagai seorang pencari kerja. Mungkin kalian juga bisa merasakan bagaimana susahnya mencari sebuah pekerjaan bukan hanya di dunianya tetapi juga di dalam game yang satu ini, oke? The Case Hit and Run Adalah game yang unik untuk dimainkan di mana game yang satu ini menyajikan sebuah permainan open world yang hampir mirip dengan game gini Asana Andres, namun dalam suasana timur tengah. Nah, selain kalian berkendara menuju suatu tujuan, kalian juga bisa turun dari sebuah kendaraan dan juga berinteraksi secara singkat dengan berbagai macam keadaan di sekitar kalian, oke? Real Mediasoft Village RPG Game yang satu ini merupakan game dunia terbuka yang cukup asik untuk dimenikmati di mana dalam gamenya ada tiga hal yang bisa kalian lakukan mulai dari mencari sumber daya, menanam pohon, ataupun juga membesarkan bayi. Nah, terlihat game ini cukup sederhana, namun ketika kalian memainkan gamenya sebenarnya tiga hal tersebut tidak mudah untuk kalian lakukan di mana masing-masing hal tersebut memiliki tantangannya tersendiri sehingga kalian selain berpetualang, kalian juga akan diuji untuk menyelesaikan berbagai macam level dalam permainan ini. Elite Motors 2 Iyalah game Android yang cukup menarik karena dalam game Open World kali ini kalian akan berpetualang dan juga berperan sebagai tukang ojek online di mana kalian di awal-awal permainan dapat memilih kendaraan motor mana yang bisa kalian inginkan dan bisa kalian pakai serta karakter mana yang akan kalian gunakan semua itu customize sesuai dengan keinginan kalian sendiri di awal-awal permainan. Metroville RPG adalah game Open World sekaligus game survival di mana kalian dalam game ini akan dituntut untuk berpetualang, menjelajah, dan juga bertahan hidup di mana game ini menceritakan tentang seseorang yang terdampar pasca kecelakaan di sebuah pulau misterius. Untungnya, ada berbagai macam hal yang bisa kalian lakukan seperti mengumpulkan bahan mentah dan juga mencari sumber-sumber daya yang mampu mempertahankan kehidupan kalian dalam pulau ini. Fate is Different World Yaitu game Open World sekaligus game RPG yang menyajikan sebuah petualangan dan juga pembunuhan terhadap musuh-musuh yang muncul di hadapan kalian pada saat kalian melakukan perjalanan dalam menjalani serangkaian misi. Nah, untungnya game yang satu ini bisa dimainkan secara offline sehingga kalian yang sedang mencari game-game offline dan tidak memiliki koneksi internet pada saat memainkannya kalian pas banget untuk bisa memainkan game yang satu ini, oke? Yap guys, itu tadi top 10 game Open World yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk guys, berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini dan buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe supaya kalian nggak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamers! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.